Jemaat Tuhan inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Matius pasal 22, ayat 36-46. Matius 22, ayat 34-46. Ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam, berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli taurat bertanya untuk mencobai dia. Guru, perintah manakah yang terutama dalam taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, Anak Daud. Katanya kepada mereka, Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku taruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuan, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, Dan sejak hari itu, Tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, Berbahagialah setiap kita, Setiap keluarga, Yang mendengarkan firman Allah, Dan yang memeliharanya. Salam semuanya, Selamat pagi para keluarga, Boleh angkat tangan, Boleh tepuk ya, Boleh hore kepada jemaat anak-anak. Angkat tangannya biar kelihatan. Anak-anak. Oh cuma dua anak ya? Oke. Anak-anak muda, Angkat tangannya. Anak-anak muda itu jumlahnya sedikit, Tapi suaranya menggelegar. Para orang tua. Ya tenang Pak, Lansia belum. Para lansia. Gayanya gaya anak muda. Nah saudara-saudara, Dari orang-orang yang, Anak-anak dulu ditanya deh, Anak-anak, Anak-anak ini ya. Anak-anak lebih sayang mama atau papa? Tim sayang papa siapa anak-anak? Siapa tim sayang papa? Siapa? Anak-anak? Yang lebih sayang papa? Tim sayang papa siapa? Timnya papa? Anak-anak? 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 Yang lainnya? Wah belakang ya? Oke. Oke baik. Sekarang anak-anak yang tim sayang mama? Ada ya. Tapi kalau tim sayang mama malu-malu ya? Kalau tim sayang papa langsung? Wah, kan? Para orang tua. Tim sayang anak yang pertama siapa? Siapa? Saya nanyainya anak pertama. Siapa yang saya anak pertama? Belakang. Oke, oke, oke. Siapa tim yang sayang anak bungsu? Wah banyak ya. Siapa tim yang sayang tengah-tengah? Para lansia. Dan jangan khawatir, saya tidak akan tanya cucu. Siapa tim sayang mantu? Wah ini catanya para mantu lihat. Mertuanya tidak mengangkat tangan. Para mantu siap. Wah ya kan? Siapa mantu yang sayang mertua? Wah. Para angkat tangan. Supaya tidak di plototin ya. Oke. Ya, ya. Kan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain Pak. Masa siapa yang sayang istri yang lain? Saya juga. Oke, baik. Nah setelah-setelah tadi kita sudah bicara tentang sayang siapa ya kan. Pertanyaannya adalah siapa yang sayang diri saudara? Siapa yang sayang dengan diri saudara? Satu sosok yang paling dekat kita. Bukan pasangan saudara. Bukan orang tua juga. Yang paling dekat dengan diri kita. Yang paling paham diri kita. Nah kadang kita suka lupa untuk menyayangi diri sendiri. Lupanya bagaimana Pak? Oh banyak. Tadi anak-anak sudah bilang ya. Tadi ya. Nata ceritakan. Ternyata saudara-saudara cara kita berkomunikasi dengan orang, dengan keluarga, itu mencerminkan cara kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Cara kita care atau enggak care sama orang, itu mencerminkan seberapa kita care atau enggak dengan diri sendiri. Cara kita menyayangi orang lain, mau mertua, mau mantu, mau pasangan. Tercemin sebenarnya. Cara kita menyayangi diri sendiri. Kalau kita masih punya banyak kesalahan pada diri sendiri, kadang ikut-ikutan tuh. Bukankah kita seringkali bagi contoh ya. Kalau lagi pusing, seringkali kan yang jadi korban siapa? Kalau lagi pusing, siapa yang korban orang yang lagi pusing? Siapa? Oh banyak ada belakang anda ya. Masalahnya di mana? Kita yang kena. Masalah kampus, masalah pekerjaan, masalah gereja, keluarga yang kena. Berarti memang ada hubungannya. Yang tidak disadari adalah bahwa ternyata, kalau kita bermasalah dengan diri sendiri, kadang hubungan kita dengan orang lain pun bermasalah. Ini sebenarnya, bukan kotbah tentang psikologi, seseorang. Kan apa yang dikatakan dari psikologi tentang self-love, Yesus sudah katakan, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Orang yang sulit mengampuni orang lain, sulit mengasihi orang lain, orang yang tidak mudah berempati dengan orang lain, sebenarnya itu tanda, ia tidak melakukan diri sendiri. Kalau sama orang sering ribut, sebenarnya itu pertanda, bahwa ia pun sedang ribut dengan dirinya. Kalau orang mudah untuk berkonflik, sebenarnya itu tanda, bahwa ia pun sedang berkonflik dengan dirinya. Tapi banyak yang tidak tahu. Masalah-masalah keluarga sebenarnya adalah, berangkat dari cikabakalnya, bagaimana kita dengan diri kita sendiri. Si anak yang ngebully anak-anak teman-temannya di sekolahan, sebenarnya ia sedang mengalami rasa marah dengan dirinya. Mungkin di rumah tidak didengar. Dan celakanya, makin banyak pembulian di sekolah. Dari yang taman kanak-kanak, sampai yang sekolah menengah atas. Makin banyak. Kemarin mendapat kabar di bulan Oktober, dari Januari sampai Oktober maksudnya. Tahun ini dari Januari sampai Oktober, di Indonesia terjadi 632 kasus bunuh diri. Dan ini tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Yang terbaru kan yang di Jogja anak Lampung. Memang masyarakat kita ini masyarakat yang menekan sosdara, menekan yang banyak tuntutannya, sehingga kadang-kadang kita kurang menghargai diri sendiri. Kenapa? Karena kita ingin jadi orang lain. Kadang orang tua juga suka lupa, ingin punya anak kayak orang lain. Kenapa enggak anak-anak diadopsi aja? Bener enggak anak-anak? Ya kan ya? Tuh, tantemu. Tuh, tetanggamu. Mengapa mereka enggak diadopsi aja di anak-anak? Tuh, mantu si ibu ini gitu ya. Mengapa anak-anak enggak kalahin sama orang itu aja? Banyak komplain yang diberikan kepada diri sendiri. Kurang ini, kurang itu. Kalau untuk fisik itu memang kabar baik buat bisnis kecantikan. Kan kalau bisnis kecantikan itu membuat kita resah kan surah ya? Ya kan resah, pemenua begitu kan. Resah dengan apa? Dengan banyak macam-macam. Itu kabar baik buat bisnis kecantikan, saudara. Tapi ada satu yang dilupakan. Karena kecantikan itu juga masalah hati, saudara. Nah itu enggak ada kliniknya tuh, saudara. Klinik inner beauty ada enggak, saudara? Pernah enggak yang pergi ke klinik inner beauty? Yang orang biasa aja mungkin enggak cantik, tapi menarik dilihat. Itu enggak ada kliniknya, saudara. Cari, saudara ada. Enggak ada teknologi untuk membuat itu. Mengapa bisa terjadi? Nampaknya itu terkait seberapa jauh kita menerima diri kita sendiri. Saya suka jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan ini ada hukum yang dirangkum oleh Tuhan Yesus tentang hukum Torah yang 366 itu. Dirangkum dengan dua hukum. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, jiwamu, segenap akal budimu. Ini perintah loh, saudara. Bukan pilihan. Kenapa begini hukumnya? Perintahnya begini. Kenapa? Karena Tuhan mengasihimu dengan kasih yang luar biasa, maka yang kau perlukan adalah kasihilah Tuhan. Pak bagaimana aku mengasih Tuhan? Tuhan aja gak denger doaku. Aku minta apa gak dijawab. Aku gak merasakan Tuhan itu ada. Tapi faktanya adalah dia mengasih kita. Persoalan kita gak bisa ngerasain. Itu lain soal. Karena orang kalau gak bisa mengasih kasih Tuhan, berarti ada sesuatu dalam dirinya yang terjadi. Bisa trauma. Kadang hubungan yang kurang baik dengan orang tua. Itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Itu, saudara. Banyak teori psikologi membuktikan itu. Ketika sang ayah melakukan hal-hal yang mengerikan kepada anaknya, kadang si anak sulit untuk menjalani kehidupan beriman yang lebih dalam. Itu namanya trauma, saudara ya. Nah, bicara trauma juga. Percaya gak percaya memang ada dan memang begitu menyusahkan, saudara. Ada mahasiswi yang sudah tiga kali ganti dosen pembimbing. Ngerang-ngerang konskripsinya. Ini kampus di Jakarta. Terapisnya cerita. Kami kumpulan para terapis cerita, saudara ya. Kasus-kasus yang unik. Dibawa ke sekolah. Ditanya dong, kenapa ini kan? Ternyata, tiga pembimbing itu semua kumisan. Hubungannya apa, Pak? Anak yang... Ini perempuan ya, mahasiswi. Anak yang mau skripsi, gagal, karena pembimbing kumisan. Karena ia punya trauma dengan ayah. Hubungan dia dengan ayahnya tidak baik. Kebetulan ayahnya kumisan. Memang gak nyambung, saudara ya. Apa yang terjadi? Dia dibantu, ditolong. Melakukan forgiveness therapy. Terapi pengampunan. Beres, pendampingan. Bisa mengampuni ayahnya. Dan apa yang terjadi? Skripsinya, beres semua. Dikasih yang kumisan, kebetulan enggak. Tetapi dia, merasa oke-oke aja sama yang kumisan. Saya enggak tahu, apakah dia punya suami yang kumisan. Setelah itu. Berkasih Tuhan, dan, setelah orang mengasih Tuhan, enggak berhenti di situ, saudara. Ada lagi perintahnya. Perintah yang kedua, yang sama dengan yang satu. Jadi, enggak mungkin orang mengasih Tuhan, tapi enggak mengasih manusia. Enggak mungkin orang melayani Tuhan, tapi enggak melayani manusia. Maka yang berikutnya adalah, kasih hilang sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Bagaimana kita belajar untuk mengasih diri kita, saudara. Kalau kita mengasih diri kita, kita menghargai diri kita. Jangan suka banding-bandingkan dengan orang lain. Siapa di sini yang suka barang diskon? Jangan malu, saudara. Saya suka. Waktu ke Penang, ada pulau khusus, barang-barang diskon yang last season. Harganya bisa setengah, begitu ya. Setengah. Saya beli kaos saja sih. Kaos yang memang, enggak kepikiran ke Indonesia, begitu ya. Karena diskon dibeli, kita suka dengan barang diskon. Tapi ini bicara diskon, memang barangnya ori ya, saudara ya. Kan kalau KW ori, KW sepuluh, itu kan memang murah-murah, saudara ya. Ini barang yang diskon kita suka. Dan menyenangkan bisa mendiskon. Dapat diskon begitu ya. Tetapi pernah enggak kita bayangkan, tanpa disadari, kita seringkali mendiskon diri kita. mengabaikan kebaikan diri kita. Seringkali kita menganggap diri kita itu enggak becus, saudara. Karena satu peristiwa, yang terjadi, dan itu peristiwa itu tidak menyenangkan, kita menghakimi diri kita begitu dalam. Tuhan saja sudah mengampuni kita, tetapi kita masih belum dapat mengampuni diri sendiri. itu pertanda bahwa kita perlu mengasihi diri sendiri, saudara. Maka itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus hari ini, lebih tepatnya besok ya. Eh, dua hari lagi. Itu adalah perayaan, atau peringatan hari reformasi. Gereja. Abad 16, terjadi pembaruan gereja. ketika gereja dibuat penuh kepentingan, muncullah gerakan mengatakan, orang diselamatkan bukan karena beli surat pengampunan dosa, yang harga 100 ribu. Sebutlah begitu. Tetapi orang diselamatkan karena sholah fideh, karena iman, sholah gracia, karena anugerah, sholah skriptura, karena firman Tuhan, bukan karena surat pengampunan dosa. Saat itu gerakan terjadi. Dan gereja dibaharui, jadilah kita protestan ini. Maka di hari ini pun, dengan firman Tuhan ini, kita diajak untuk, melakukan reformasi surat. Reformasi cinta. Dengan cara apa? Mulai belajar, mengasihi diri kita secara-secara. Kenapa? Karena Tuhan, sayang kita. Gak pernah, Tuhan, menyiptakan kita, dengan cara yang, gak serius. Gak pernah Tuhan, tidak, serius dengan hidup kita. Kalau kita capek, dengan diri kita, Tuhan bilang, aku gak pernah capek loh. Mengasihimu, menyertai-Mu, sampai pada, ujung dari perjalanan ini. Kalau kita banyak menyerah, pada kehidupan, Tuhan bilang, jangan menyerah, aku gak pernah menyerah. Ayo lakukan sesuatu. Mengapa begitu? Karena ia mengasihi kita. Ketika kita mengasihi diri kita, yang apa adanya, ini, yang fana ini, kita punya kesempatan, untuk mengalami pemulihan. Karena pemulihan terjadi, dimulai yang pertama, ketika kita menerima diri kita, ketika kita mengasihi diri kita. Tanpa penerimaan diri, kita gak bisa mengasihi diri kita. Terima diri kita. Apa adanya, kekurangan, kelebihan, terima masa lalu kita. Terima bahwa kita pernah terluka, dan itu dulu. Dan kita perlu mengambil langkah, untuk pemulihan. Maka itu, jembatin kasih Tuhan, hari ini kita mau mereformasi diri kita, dengan menyadari bahwa cinta Tuhan itu besar, dan aku ingin mengasihi diriku, dengan cinta Tuhan, sehingga aku bisa mengasihi keluarga ku, anak-anak ku, yang memang tidak sempurna. Kalau kita sudah mengasihi diri kita, berdamai dengan diri kita, kita akan menjadi orang-orang yang, dapat memulihkan. Contoh para orang tua, para lansia, ketika sudah menerima diri, mengasihi diri, para lansia akan menjadi, orang-orang yang menjaga mulutnya, yang tidak menjelekan, pasangannya ke anak-anaknya. Nak, mamamu. Nak, papamu itu. Para mertua juga akan menghargai para mantunya. Seamatir-amatir si mantu. Faktanya adalah, ia teman hidup anak saudara. Anak saudara, mantu itu bisa kasih macam-macam makanan, kepada anak saudara. Betul kan? Maksudnya adalah, ia mengasihi anak saudara. Para mantu, yang paling, yang tentu lebih berpengalaman, berpengetahuan daripada mertua. Hormati mertua. Karena sebelum saudara mencintai pasangan saudara, para mertua telah lebih dahulu, mencintai pasangan saudara. Jauh sebelum saudara mencintai dia. Hargai mertua. Orang tua, mantu. Mertua kalau mau curcol, atau mau advice, cari teman yang berhikmat. Bukan teman kompor gas. Atau saudara dapat mengambil percakapan pastoral, dengan pendeta, yang tentu dibekali dengan, namanya konfidensial, etika pastoral. Atau lebih jauh juga, saudara boleh menemui para konselor, atau psikolog. Jangan katakan, udah dia disimpan aja, yang penting nanti juga waktu kau menyembuhkan. Waktu gak menyembuhkan. Membuat busuk, iya. Untuk para anggota keluarga, berdamailah dengan masa lalu saudara. Mau itu masa lalu yang menyenangkan, tidak menyenangkan, keberhasilan atau kegagalan, berdamailah. Orang-orang yang post-power syndrome, belum berdamai dengan masa lalu yang gemilang. Bahwa sekarang, enggak lagi. sukses. Berdamai dengan masa lalu saudara, agar tidak mengacaukan masa kini. Karena yang sekarang ada, yang perlu dilihat, diupayakanlah hari ini. Yang lalu, udah gak bisa, saudara. Istilah kata, mau nangis air mata juga, yang lalu, tidak akan pernah berubah. Maka izinkanlah, yang udah lewat, ya sudah lewat. kalau masih ada kekesalahan, doakan, Tuhan doakan hati saya, untuk terima. Masa laut tidak ada di sini, dia udah lewat. Sekarang yang ada depan kita adalah, sekarang, masa sekarang. Masa depan belum datang, saudara. Maka hal baik, yang kita lakukan di masa kini, akan membuat kita lebih lega. Yang kita lakukan di masa kini, akan membuat kita pelong. Yang kita lakukan di masa kini, akan membuat kita bahagia. Jika kita masih kesulitan berdamai, dengan masa lalu, jangan diam. Ambil langkah, mencari bantuan profesional. Kita kan bahas kemarin, di webinar, kesehatan mental, saudara. Jangan ragu, cari psikolog, yang bisa membantu saudara, dengan tepat, karena mereka tahu ilmunya, bagaimana berdamai. Jangan hanya cari orang, untuk curhat sana kemari. Bahkan juga mencari pembenaran. Aku benar begini kan? Aku oke kan? Membegitu kan? Baiknya kan? Aku wajar dong marah kan? Benar kan? Ya kan? Itu mencari pembenaran, saudara. Dan jangan bandingkan hidup saudara, dengan orang lain. Jangan bandingkan anak saudara, dengan anak orang lain. Jangan bandingkan keluarga saudara, dengan keluarga orang lain. Pasangan saudara, dengan pasangan orang lain. Dan yang paling bertanggung jawab, untuk kebahagiaan saudara, bukan pasangan saudara. Bukan orang tua, bukan mantu, bukan mertua, bukan anak, bukan cucu, apalagi pendeta. Siapa, Pak? Yang bertanggung jawab, untuk kebahagiaan saudara adalah, diri saudara sendiri. Kalau saya enggak bahagia, itu tanda. Coba dalami diri saudara. Apa yang membuat prasanya itu muncul? Cari teman, cari bantuan profesional melakukan itu, ketika kita menyerahkan kebahagiaan, kebahagiaan kepada orang lain, itu pertanda bahwa, saudara memutus, hidup dengan diri saudara. Pak, kebahagiaan kita dengan, diserahkan pada Tuhan, betul, tapi Tuhan akan berkata juga, apakah kau sudah mengasih dirimu sendiri? Seperti teks yang dikatakan Yesus pada hari ini. Dan waktu, tidak akan pernah memulihkan apapun, termasuk konflik, pecah hubungan, enggak akan pernah. Tetapi, apa yang kita lakukan, di saat inilah, yang akan menentukan, pemulihan kita. Jangan nunggu besok, nanti aja deh, ketika anak-anak sudah gede, baru kita diskusi, selesaikan masalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu belajar mengasihi diri kita sendiri, sehingga kita tidak terjebak, untuk menyenangkan semua orang. Karena kita bukan gelato. Karena kita bukan es krim. Siapa yang enggak suka es krim, semua suka. Dan karena itu kita bukan es krim, kita enggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Kalau orang lain enggak suka kita, ya sudah. Memang, ada orang yang suka dan enggak suka dengan sesuatu, seperti kita pun, suka makan apa, siapa yang suka jengkol? Saya suka. Siapa yang suka, itu dia. Siapa yang suka petek? Suka. Tapi orang yang enggak suka jengkol sama enggak suka petek, kayaknya sentimen banget sama kita, ya Pak. Dimusuhin begitu, kan. Padahal kita enggak pernah memusuhi orang yang enggak suka petek dan jengkol. Ini contoh mau mengatakan tiap orang itu punya preferensi, punya kesukaan, ya sudah. Kalau orang belum bisa menerima kita, belum bisa memahami kita, ya sudah. Tidak perlu merasa kita tidak berharga. Karena kita tahu kualitas kita. Kita akan tahu saat kita kenal diri kita dan mengasihi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mereformasi keluarga kita, diri kita dengan cinta Allah ini. Belajar mengasihi diri kita. Agar kita bisa mengasihi keluarga kita. Dan kita enggak akan mungkin menjalani sendirian. Kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Selamat mengasihi. Selamat berpulih dalam keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua.